Menteri Keuangan nyalahin PNS kok kedenya jalan-jalan doang Ngabisin biaya tahun lalu 37 triliun Tapi Menteri Keuangannya gak pelangi Raja jalan-jalan namanya Jokowi Tiap hari ada cara jalan-jalan Sekali jalan pasukan awalnya ada 100 Ada 100-200 Ini merupakan presiden paling boros dalam sejarah Kalau saya datang ke sebuah proyek seperti ini Misalnya 5 kali Saya pastikan Menterinya pasti datang minimal 10 kali Kalau Menterinya datang 10 kali Dirjenya pasti 20 kali Pasti seperti itu Iya itu dipastikan Kalau saya ke sini 6 kali Menteri Keuang minimal pasti 12 kali Yang memang harus seperti itu Masalah itu ada di lapangan Dan harus diberi target Kalau kita ke bawah itu kita ngerti Problemnya apa Masalahnya apa Pasti ada yang bisikin Saya berjalan itu ada yang bisikin pasti Uang pembebasan lahatnya masih kurang Yang bisikin Yang ini tiap hari jalan-jalan Satu poin itu dikunjungi 25 biji 25 kali Kok bisa Menterinya ngapain Dirjennya ngapain Presiden masih bola balik 25 kali Maaf Hari maaf aku minta izin Habis Jokowi kata presiden Kita audit biaya perjalanan Tampak aja sederhana Penampilan sederhana Kita ketipu semua Kompresi dan panu boros Kadang-kadang mungkin ada yang Batin saya Ini persidangan kurang urusan Ngecek tonum kali Nggak Saya ingin memberikan semangat Saya juga ingin kontrol Bahwa Apa yang sudah Kita targetkan Kita berjalan Terima kasih telah menonton! Setelah beberapa hari ya Dari minggu lalu kan Bapak sudah melakukan sejumlah kegiatan Tol beca kayu Terus melakukan kegiatan di Seragen, Boyolali Ke Vietnam, Filipin, dan hari ini Capek nggak sih Pak? Ya kalau ditanya Nggak capek Lelah tapi nggak capek Kalau ditanya capek ya Kalau ditanya lelah ya lelah Tapi ya Ini tugas Saya kira tidak boleh ada kata capek Kata lelah Ini akan dicontohkan ke kementerian dan lembaga juga ya Pak ya Kan bekerja total Ya memang pekerjaan kita masih banyak sekali yang harus kita selesaikan ya Mau tidak mau kita harus bekerja terus Ya Pak terakhir Pak Kemarin pas di AC-an ya Pak Tertangkap kamera Bapak menggunakan kayu putih Pak Itu gimana Pak? Kedinginan Kedinginan Saya itu kan paling-paling tidak suka pada AC Apalagi AC yang dingin Pasti sudah saya kantongin yang namanya minyak Untuk ules-ules ke sini, ke sini, ke sini Kalau tidak Kedinginan Oke Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!